Wawancara eksklusif rektor mustopo pro fdb.dr.hadap.pe.m.raharjo.m.m.c. menuju kampus kelas dunia. Yang pertama, saya menganggap ini musibah bagi saya, karena tantangan yang dihadapi saat ini berat, bahwa situasi kondisi pada mikroblik ini membuat fenomena dunia pendidikan ini menurun ya, minat masyarakat itu menurun. Sehingga tantangan yang berat adalah bagaimana mencari mahasiswa, sedangkan pekerjaan tinggi swasta itu adalah hanya penerimaan mahasiswa. Bisa luar bisnis lainnya mustopo ini tidak punya. Jadi perasaan yang pertama adalah saya gelisah. Gelisahnya apa? Apa saya mampu? Apa saya bisa? Saya dilantik sejak tanggal 31 Mei 2022, kemudian saya langsung bekerja. Saat saya dilantik, pada saat 1 Juni, saya mulai kerja. Itu mahasiswa baru, baru 75 orang. Agar saya bekerja peras, saya ingin memujukkan mimpi saya bahwa saya bisa. Maka, saya berbaur dengan mahasiswa alumni yang saya ajak dikerjasama untuk kembali ke sekolahnya masing-masing, untuk mengisir di tempat kerjanya bagi alumni ya. Sehingga saat ini, Alhamdulillah, jumlah mahasiswa baru sudah mencapai 820 orang. Nah, jadi memang perasaan saya yang pertama adalah gelisah dan menanggupi musibah. Karena amanah itu, tak kalah saya tidak bisa menjalankan, itu merasa dosa. Maka saya biasa, tak kalah saya membuat sebuah amanah, itu harus berhasil dan harus sukses. Kira-kira begitu. Mungkin ada program-program yang berbeda, Pak, dari rektro sebelumnya. Ya, tentunya memang ada yang pertama, saya memujukkan kampus Mustobo ini menjadi kampus kuas dunia. Boleh karena itu, langkah pertama, dalam rangka memujukkan kuas dunia, saya mempersiapkan untuk akreditasi yaitu internasional, ya, melalui ISO. Nah, untuk program pasar dana sudah kita laksanakan dan sudah divisitasi, mudah-mudahan bulan Oktober, November sudah bisa. Kemudian Januari, kita akan mengagreditasi institusi. Nah, institusi berarti universitas. Nah, tentunya itu yang pertama. Yang kedua, kami membangun kerjasama atau MOU dengan Kepala Daerah. Baik gubernur, bupati, wali kota, dalam rangka untuk kerjasama pengembangan kualitas sumber daya manusia. Nah, melalui baik program S1, program S2, program S3. Nah, alhamdulillah disambil baik, kemarin kami juga sudah audiensi dengan Kepulauan Kalimantan Timur, kemudian di Krater, Bupati Sukuwarjo, kemudian juga aparatur di Banten, kemudian juga di TKP. Kami sudah menyisir semuanya, bahkan ke wali kota, kemudian juga ke Bupati-Bupati. Nah, yang ketiga, disambil kita membangun kerjasama, yang ketiga adalah kita meningkatkan kualitas. Kualitas dari proses belajar-mengajar kita. Nah, kemudian dari sisi kurikulumnya, dari sisi kurikulum kita perbaiki, kemudian juga kita sesuaikan. Dan saat ini program Pak Menteri Mas Nadir, yaitu Menteri Kebelajar Kampus Merdeka, maka kita sesuaikan ada kurikulum untuk memasukkan MDKM, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kalau misalnya sendiri, seperti yang membentuknya Pak, ada suasana yang berbeda dibangunan, atau mungkin ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya? Ya, kalau kita memberikan sebuah motivasi kepada para karyawan, para dosen, para mahasiswa, kemudian juga para alumni ya, jadi bahwa kita harus kerjasama, kita harus kompak untuk membangun Mustopo ini. Jadi, kita berangannya adalah gerakan Mustopo maju, gerakan Mustopo maju dengan, yaitu bergerak maju bersama, sehingga kita harus bergerak bersama, sehingga kita maju bersama. Kalau kita bergerak bersama, kita kesatuan utuh nih, sehingga tentunya akan mencapai sebuah keberhasilan. Jadi, kita membangun sebuah kepompakan, membangun sebuah kesulitan, dan juga memberikan motivasi bagi yang banyak memberikan sebuah andil dalam langkah mahasiswa, memasukkan mahasiswa, kita akan yang pertama adalah diberikan sebuah kompensasi, diberikan bonus, dan akan seumrohkan untuk bagi yang Islam, bagi yang nama lain, ibadah sesuai demikian minat. Berarti, makin antusias untuk mahasiswa? Ya, justru itu, sekarang ini mahasiswa, kembali ke sekolahnya, masing-masing, amamaternya, alumni juga bergerak di tataran pekerjaannya, riluan kerjanya, kemudian dosen juga demikian. Sehingga, di samping dosen itu mendapatkan riluan kerjaan juga, tapi kita akan memberikan sebuah penghargaan. Kita akan memberikan juga kompensasi, yaitu ibadah baik umroh, ya terus ibadah beda lainnya. Jadi, memang kita bantu sebuah suasana yang beda, ya yang beda. Dan kita lakukan selalu monitoring. Kita ke unit-unit itu selalu sitak. Artinya kita buat sitak, artinya monitoring kesulitanmu apa, kamu sudah makan belum, terus kerjaanmu sudah beres atau belum, seperti itu. Kan tak tahu ini banyak ya Pak, untuk dosen-dosen itu kan tidak sepemikiran, pastikan ada berbeda-beda pemikiran. Bagaimana Bapak mengelaskan untuk intang-intang sendiri, supaya sepemikiran ini Bapak ini, program-program ini bisa dicalankan ya Pak? Ya, saya kira yang pertama, program yang kita buat, misi-misi atau program pekerja yang kita buat, kita sulisakan. Kita sulisasikan, kemudian kita berikut pemanaman, bahwa kita sebagai pimpin, baik dari pimpinan rekturat, kemudian deka anak, kemudian direktur, kemudian wiro, dan sampai yudita lain Bapak. Itu di pundak kita punya tugas tamu jawab untuk memajukan kampus ini. Dan punya tugas tamu jawab untuk memakmurkan karyawan dan dosen. Oleh karena itu, bahwa kepimpinan yang ada di Uni Pertanus Topo ini adalah kepimpinan politik-kologial. Nah, jadi, timbuk. Nah, oleh karena itu, kita harus melakukan pemahaman bersama, melakukan sebuah kerjasama, dan kita gerak bersama, kemudian langkah kita juga harus sama, visi dan misi kita juga harus seirama, tidak boleh kita punya keinginan, keinginan yang satu, yaitu memajukan kampus, menjahterakan karyawan dan dosen. Nah, caranya bagaimana bisa visualisasi, kita ajak. Kita kadang-kadang satu bulan kita makan bersama, kemudian kita ajak diskusi bersama, memaham bahwa kita hidup-hidup begini. Saya tentukan bahwa saya dulu orang bawang banget, saya dulu bukan sapu, saya sambil bisa jadi guru besar, tercepat, jadi rektor, jadi pengusaha. Nah, itu saya sampaikan bahwa tantangan yang kita hadapi untuk menjadi orang sukses, untuk menjadi pemimpin yang sukses, itu tidak mudah. Kita harus betul-betul melihat, apa sih yang benar-benar diinginkan oleh Bawan itu, apa sih sebenarnya dihadapi kesulitan oleh Bawan itu, pemimpin harus tahu, oleh karena itu kita harus bergantung, ngantaran, bersama, bahwa problem itu tidak boleh, itu sudah-sudah. Setelah ada problem atau masalah, sudah diselesaikan. Menanyakan nggak Pak tentang sesukses sekarang? Ya, tentunya kita tidak membayangkan ya, saat kecil saya hidup susah. Ya, kemudian teman-teman meledek, sekarat saya hanya lulusan SMP, ya kan. Nah, tetapi saya punya keinginan kemar, bahwa orang sukses itu bukan dimiliki oleh orang yang kaya, kesuksesan bukan miliknya keturunan orang punya, atau modal besar, atau bakat, tetapi kesuksesan bisa diperoleh siapa saja.